Intro Ya, halo Indomax, Indomagazines Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya Tak jauh dari perairan Natuna Negeri Tirei Bambu yaitu China Telah memiliki sebuah pangkalan militer Yang cukup kuat Maka tak herannya bos Kapal-kapal Amadra Patroli yang sekecil itu Dapat berlayar jauh ekspansi Sampai memasuki perairan Natuna Indonesia Nah, dimanakah letak pangkalan militer China tersebut? Dan seperti apakah kekuatannya? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Salah satunya adalah Indomiliter.com Diketahui bahwa negara China Memiliki sebuah pangkalan militer Di daerah Laut China Selatan Yang bernama Ferry Cross Reef Atau dikenal juga dengan sebutan Northwest Investigator Reef Dan warga China sendiri Menyebutnya sebagai Yongsu Reef Tak main-main bos Pangkalan militer itu hanya berjarak 405 mil laut Atau sekitar 750 km Dari pulau Natuna Wah, wah, wah Pantas saja ya bos Mereka dapat mencari ikan Bahkan kapal pengawasnya Sampai dapat mengawal ke perairan ZEE Natuna Pastinya mereka mendapat bekal Dari si ningi bos Pangkalan militer China ini Bahkan berlokasi ribuan mil laut Dari daratan China sendiri Pulau Karang ini pun Statusnya masih diperbutkan oleh Vietnam, Filipina, dan Taiwan Sudah cukup lama dimulai China Mereka mulai melakukan okupansi Pada tahun 1988 di pulau ini Dan telah merekalmasinya Untuk memperluas permukaan Di pulau seluas 240 hektare tersebut Tak main-main bos Pulau hasil rekalmasi ini pun dikatakan Telah berubah menjadi Pangkalan militer modern yang terpadu Bukan hanya terdapat termaga Untuk sandar kapal perang Dan landas pacu untuk pesawat militer Melainkan mereka telah memasang Sistem pertahanan berupa rudal hanut Dan rudal anti kapal Bahkan dikatakan China telah melakukan penyebaran Sistem rudal anti kapal Dan rudal penghalau Di Ferry Cross Reef Sumbi Reef Dan Missive Reef Yang semuanya berada di wilayah Kepulauan Spreedly Dengan sistem rudal anti kapal Yeijis-12B China mungkin dapat menyerang Kapal-kapal musuh yang berlayar Dalam jarak 295 mil laut Dari pagar terumbu karang Kepulauan Spreedly Sementara itu sistem rudal hanut HQ-9B Memiliki radius pertahanan Dari target pesawat tempur Drone militer Dan rudal jelajah Sejauh 160 mil laut Wah 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 Hebat juga ya bos Mereka bahkan telah memikirkan Hal-hal ini Sejak tahun 1988 Sekitar 30 tahun yang lalu Dan sekarang saatnya mereka Menikmati hasilnya bos Jadi bagaimana kan menurut kalian Jangan lupa komentar Tetaplah barbar Dan jangan santui Salam Indomax Indomagazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!